Hai kids, today we'll learn about contrast with but and instead Kata but dan instead digunakan untuk menggabungkan dua kalimat atau frasa Untuk mengungkapkan sebuah perbandingan Nah, kali ini kita mau membandingkan kegiatan masa lalu dengan masa sekarang Yuk, kita mulai dengan perbandingan Dengan pattern menggunakan kata but Dimulai dengan adverb of time Diikuti dengan subject Lalu kata kerja kedua Karena kali ini kita membandingkan dengan masa lalu ya Diikuti dengan object Lalu ada kata but Diikuti dengan subject lagi Kata kerja lalu object For example, ada dua kalimat di sini First, children walk to school Second, I ride my bike Yuk, kita gabungkan dua kalimat itu menjadi satu kalimat menggunakan kata but ya Long time ago, children walk to school But, today I ride my bike Jadi, kata but ada di tengah-tengah dua kalimat itu Kalimat pertama dan kalimat kedua Sekali lagi Long time ago, children walk to school But, today I ride my bike Now, using instead to contrast Dimulai dengan kata adverb of time Diikuti dengan subject Lalu ada verb Dan object Lalu harus ada tanda koma Diikuti dengan subject Dikuti dengan verb 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 Plus object Dan yang diakhiri dengan instate For example, ada dua kalimat di sini First, people didn't have computer Second, people wrote letters Yuk, kita gabungin menggunakan kata instate Many years ago, people didn't have computer They wrote letters instead Many years ago, people didn't have computer They wrote letters instead Diingat ya, kata but selalu berada di tengah kalimat Antara kalimat pertama dengan kalimat kedua Sedangkan kata instate Selalu berada di akhir kalimat Dia sebagai kata keterangan kerjanya Hopefully you can understand easily Thank you for watching